Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqa'il a'udhu bilaizamil alimi minashantanirrojim wala taqtulu awladakum khasyata imlaq Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan Nabi Yilkarim Sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa sahabil mujahidina tahirin rabbi srohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam milisani yafqahu qawli amma ba'du hadratal mutaramin para masayih para kiai para alim ulama tokoh agama tokoh masyarakat takmir masjid dan musola yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI polri yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka Hai Hai pecang kemeng apa ya tasakuran khitan ananda alfinto buddin siapa itu alfinto Eldin Hardia Nur Hardia Nusifah putra Bapak Tohirin dan Ibu Siti Eliyah eh Tohidin wongesenghenti Halo Din siraya kayak lampu taman makasih ya Den ya serta Bapak Ibu warga masyarakat desa lumingser lumingser kecamatan Hai apa Adiwerna Kabupaten Tegak rahimakumullah ada gajah makan semangka makan semangka minumnya susu kembali berjumpa dengan Gus Miftah presiden para pendosa Hai orang Adiwerna I love you pengajian malam hari ini sangat meriah buktinya tidak hanya dihadiri oleh manusia tapi juga batu bata yang nanti setelah pengajian silahkan ambil batu bata satu-satu ibu bapak yang saya muliakan ini mumpung ngomongin batu bata ada suami istri yang ditakdir oleh Allah menjadi keluarga yang sangat miskin Hai ciri-ciri miskin itu suara sound sistemnya berubah-rubah miskin mana tukang soundnya Oh disana kalau sampai terus berubah tukang sound sentak balang batu bata iya dibenarkan dulu nih suaranya berubah-rubah kayak raimu ini keluarga ditakdir miskin tapi sang suami dikenal sebagai suami yang sangat soleh tapi miskin suara apa ya kata-kata kata 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 Pakol enggak Gula Durf ya masak kata-kata 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 ini keluarga miskin tapi suaminya soleh coba kalau ibu-ibu Adi warna seandainya disuruh milih anda pilih yang mana suami tidak soleh tapi kaya atau soleh tapi miskin soleh kaya sing takon sapa kalau sitohid ini jelas kaya tapi pelit buktinya kopinya langka primen omai gedira kuat nyuguh kobe dasar lampu Taman ini kalau tahidin berdiri di pakir dikira lampu beneran ini namanya perbakin persatuan baduk bikin celong ya Oh ini kopinya teka kesalahan panitia adalah kia ini gagah tutup peping yang kedua dimana-mana kalau nyuguh kia itu biasanya pakai cangkir lato hidin nganggu gelas angkeringan kan aku Zizi agak papa men awet ya awet menerati ombe awet ini keluarga soleh suaminya soleh perempuannya soleha kan kadang-kadang ada tuh keluarga suaminya soleh istrinya nakal ada yang sebaliknya istrinya soleha suaminya nakal ada juga istrinya nakal suaminya nakal ada juga suaminya soleh istrinya soleha mudah-mudahan termasuk bapak ibu adiwernak amin siri wanita soleha itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya siap bu dan suami yang soleh adalah suami yang tidak akan pernah mengajak istrinya menderita setuju setuju maka kalau ibu-ibu punya suami kok bikin susah terus nanti kamu pulang ajak duduk suamimu bisikan kalimat di telinganya pah ini sebenarnya rumah tangga perumah duka gilung kepenak orang pas sonor pas saya belum pasin hai 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 kayaknya tukang Sony nguyuh rajewok kayak singkat cerita suaminya yang soleh ini mulutnya itu mustajabah kalau orang Jawa bilang idu geni seomong-omongnya mandi apapun yang dia minta sama Allah dikasih tapi selama itu pulang suami tidak pernah mau berdoa minta kaya padahal kalau ada orang datang Pak tolong saya didoakan semoga saya menjadi keluarga yang baik semoga saya dapat rezeki mustajab tapi dia tidak pernah mau minta kaya untuk keluarganya sendiri sehingga satu malam ketika tahajud istrinya bilang sama suaminya papa iya mama kalau orang adiwernah nggak usah papa mama nggak pantas mama kok kakinya belang-belang kok Gus minta tahu iya di depan sendiri kakinya diselonjurkan nah kayak gini Oh sakit persoalannya bukan masalah sakit diselonjurna pasti ngara penyong kayaknya wistri jenis jempol kabe wasam urat asam maurot kalau kolesterol gampang orang bilang BB itu kolesterol ternyata salah BB itu menurunkan kolesterol menurunkan dari perut ke kaki jadi yang sakit kakinya nah pas sholat tahajud istrinya matur begini Mas sampean itu kan doanya mustajabah buktinya apa doanya mustajabah itu minta kopi langsung datang bawa sekali-kali jenengan tuh berdoa supaya kita kaya minta ke sedikit kekayaan dari Allah supaya kita bisa menikmati kehidupan langilayak di dunia suaminya bu mendengar istrinya merajuk bilang serius loh Iya Mas minta kaya sama Allah yang namanya suami dimana-mana kalau istrinya kita sudah merayu biasanya enggak tahan makanya banyak suami itu korupsi gara-gara godaan seorang istri Hai coba kadang-kadang suaminya kuat miskin Hai turun panggung sitohidin deneng di disini aja oh sebentar aku rindu kamu din Hai masak ngambak ke primen Hai santai alvinto yang sudah kamu le ya nanti tak kasih uang ya saya ucapkan kepada alvinto selamat menempuh bentuk baru Hai primen bentuk eh coba kalau kemarin mau sunat di Jepara bentuknya bagus ukir-ukiran Hai oh balik maleng tahidin ternyata tahidin masuk ke rumah menyiapkan amplopnya Gus Miftah makasih ya nah suami ini dibujuk sama istri enggak kuat Hai beneran deh kamu pengen kaya Iya Mas akhirnya suaminya ngajak istrinya sholat hajat tangannya diangkat berdoa Ya Allah ya Rob aku memohon umum kepadamu berikanlah kepadaku kekayaan Hai sang kemest st 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 itu ngaji cok ganggu bahaya murno st 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 kamu jangan kenceng kenceng bakul es itu harus yakin cepat atau lambat pasti cair saya itu kalau ada penjual canggihnya tidak borong-borong malah nggak tak beli karena itu mulutnya orang Toma tapi kalau diem usaha jualan dulu ditawar-tawarkan kalau tetap tidak laku ya ya tetap tidak saya beli satu paling benci kalau orang tolong dibeli-beli enggak tapi kalau saya mau enggak usah cerewet tak beli tapi kalau Toma duluan saya enggak mungkin beli sama istri saya bukis itu enggak berani minta uang sama saya karena dia tahu kalau saya dimintain melangkata kasih tapi kalau diem malah tak ujo kadang suami itu seperti itu suami itu bisa jengkel walaupun uangnya banyak tapi setiap hari kok istri ngomong uang diam saja karena diam itu adalah emas makanya kalau Pak Tauhidin istrinya minta emas Pak Tauhidin diam karena diam itu adalah emas sabar semuanya ada waktunya betul bu ikin dan dani sonerong bener kok tadi untuk adron enak kok begitu saya ngaji enggak enak nah dia berdoa ya Allah ya Rob saya minta kaya eh langsung bu dikasih kekayaan sama Allah langsung muncul di hadapan suami istri ini emas yang besarnya sebatu bata muncul dihadapannya karena doanya mustajabah ya Allah saya minta kaya dikasih mas beluk suami ini mengatakan sama istrinya tuh ada emas kamu ambil saat geng senengnya mereka berdua setelah sulat tahajud tertidur begitu tidur suami istrinya mimpi yang sama apa mimpinya mereka berdua masuk surganya Allah di dalam surga itu ada istana besar yang sangat indah lebih besar dari rumahnya Tauhidin lebih mewah dari rumah yang ada di dunia kemudian ketika dia berjalan di dalam surga eh ketemu tembok temboknya itu terbuat dari emas tapi lo bilang satu batu batannya hilang satu kemudian apa sang suami istri ini bertanya kepada malaikat penjaga surga eh malaikat ini istananya indah tapi kenapa itu batu batannya hilang satu apa jawaban malaikat kamu tahu enggak istana ini untuk siapa saya enggak tahu Malaikat sebenarnya Allah telah siapkan istana ini untuk kalian berdua besok di akhirat kenapa itu temboknya bolong satu karena kekurangan sabarmu sehingga tekomaning ngapa lagi besono goblok tanpa tambah bahaya eh sok pahlawan loh pahlawan kesiangan kalau pahlawan kasihan makasih ya Masya bucah kurunnya kayak ngono ya kan sudah ada akan aku jadi lupa tadi ngomong apa yang saya butuhkan yang ikut tisu Mas tisu bukan sedotan tisu langka tohiden langka tisu malah diwene sedotan Oh tisu ternyata kalau diadu orang itu apa-apa harus minta ya loh tadi kurus langsung gemukin orangnya Oh beda orang Makasih Pak ya eh jengkotek keren temen ya hehehe insyaallah pelayani banyak temen ya ya malam kayak ganteng ya apalagi yuk sana anggur 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 kempes-kempes nah malaikatnya bilang eh Mas Bu ini istana diperuntukkan tuh kalian besok di akhirat tapi karena kekurangan sabarmu temboknya hilang satu batu batanya Kenapa karena telah kamu minta di dunia jadi ternyata mohon maaf batu batanya yang dari emas hilang karena telah dia minta ke dunia begitu bangun suami istri langsung bilang sama Allah ya Allah jangan pernah kau kurangi kenikmatanku di surga dan kau berikan kepada aku di dunia apa yang pengen saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian kadang-kadang apa kita itu tidak sadar bahwa keluh kesah kita di dunia itu bisa mengurangi kenikmatan kita di akhirat kita tidak sabar menunggu kebahagiaan di akhirat sehingga apa di dunia kita banyak berkeluh kesah kurang sabar padahal mohon maaf kesusahan yang Allah berikan kita di dunia sementara kita tetap menjadi orang yang baik itu adalah merupakan tabungan tabungan di akhirat Hai coba kenyataannya berat Pak Lurah bagi-bagi BLT kita nggak kebahagiaan serasa menjadi orang yang paling menderita sedunia kenapa yang lain dapat BLT saya tidak kenapa saya tidak dapat BLT karena BLT nya sama Pak Lurah dibagi saudaranya sendiri seudahnya seperti itu betul ada Pak Lurahnya di sini Pak Lurah di wanget Oke kok lurai lumayan lemuh ya kita ini ngomah susunnya cocok tuh aku nggak nyaman ya sonnya ya berat lebih anget ya ini sonnya enak Mas aku tuh capek jadi saya kerasa banget gitu loh tadi pas untuk hadron Mas masih enak pastoral Badru tadi enak Hai kok sekarang jadi berubah atau jangan-jangan belum dibayar sama tohidin ya lunas tohidin sukih ya ini sudah saya belain bahwa mix sendiri ini mimik saya sendiri bu makan namanya sini GM Germo ya Gus Minta Germo keperiman Hai saya tuh coba apa ya Pak Tohidin jadi kalau sonnya agak gimana itu saya kerasa Hai udah capek nggak ada kipas angin kere kere Hai pagi pasangin yang langka ya lali maning Hai Pak Lurah kipasang ini langka Hai apa ASE alam cangkemm nah ibu bapak rahimah kumullah kadang-kadang di satu sisi kita kurang sabar ketika kita minta sama Allah doa kita belum dikabulkan Hai kan kalau dirasa ini baru tak Kak begitu ada kipas anginnya langka colokannya Allah anggel temen ya ya ngopi dulu ngopi dulu kita cium gimana baunya subhanallah sangit kopi ala adiwernah ini kopinya ada sianida siap nikahi janda iya ada janda di sini yang janda ngacung jandanya minta si santunya pada dinafkai Iya kalau saya nyantuni kalau Pak Lurah nafkai iya siap Pak Lurah Lurah gede mesti manuknya cilek iya Hai Pak Lurah orang percaya ayo sepil ayo sepil kalau dibuka kamu pingsan pengisannya kenapa Oh beneran kecil kadang-kadang kita itu minta sama Allah setiap sholat berdoa setiap saat berdoa kau doanya enggak dikabulkan atau belum dikabulkan kita berpikir yang enggak enggak ah ini Allah nggak adil ah Allah nggak asyik ah Allah nggak hijabat doa saya disitu kemudian diingatkan oleh Ibnu atau ilah as-sakandari layamudu ta'akhuri amadil ata'i ma'al ilhai vidua mujiban liyak sikap janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu menjadikan kamu berputus asa kenapa kita nggak boleh berputus asa fahuwadu minalaka al-ijabah karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan waktunya kapan wafil wakti ladhi yurid di waktu yang Allah kendaki lafil wakti ladhi turid bukan di waktu yang kamu mau tapi di waktu yang Allah mau karena kemauan manusia kalah dengan kemauan Allah kalau saya itu berpikir sebaliknya Bu kok saya minta sama Allah enggak dikabulkan saya malah bahagia kenapa karena ketika enggak dikabulkan itu berarti terbaik menurut Allah kalau dikabulkan mungkin terbaik menurut saya kebaikan manusia kalah dengan kebaikan dari Allah Hai saya pedos mbak mau bakul atek-etek baru ST sekarang mbak Hai ya memang semuanya butuh diuji ujiannya Kiai ya Sonnya berubah-rubah kipasnya telat kopinya sangit ujiannya bakul ST ya orang noseng toko mereka tuh enggak enggak beli bukan karena enggak haus tapi enggak punya uang nah kelihatan kelihatan kamu tuh kalau pengajian kemana bawa uang beda kalau lihat monyet di kebun binatang itu bawa uang jadi kalau lihat monyet kebun binatang bawa uang kalau lihat dia enggak bawa uang berarti lebih mahal kaya apa monyet monyet berarti lebih ngajian ini lagi apa monyet monyet bapak ibu para monyet rahimah kumullah kamu nggak menghargai aku nah layamu juta khuri Ahmad dilato Allah itu punya pertimbangan sendiri kenapa belum dikasih contoh bapak ibu saya yaitu berdoa kepada Allah dari tahun 2000 ya Allah ya rob Hai dan panjang proses untuk kemudian dikabulkan Hai maka yang perlu kita pahami adalah yang pertama anda itu berdoa entah dikabulkan atau enggak itu tetap berpahala Hai entah dikabulkannya mau cepat mau lambat Anda begitu mengangkat tangan yang saja itu sudah pahala Kenapa karena doa itu perintah berarti kalau anda berdoa menjalankan perintah kalau menjalankan perintah pasti mendapatkan pahala wong Dawid jelas kau dooni berdoa lah kepadaku berarti kalau kita melaksanakan perintah Allah untuk berdoa itu sudah berpahala Hai kos Hai bener tidak seperti itu bener kulul asya tarhalu wala tahu tuh segala sesuatu yang telah pergi enggak mungkin kembali illa doa kecuali doa Hai yarhalu birojak wayaudu bilato karena doa itu adalah pergi membawa harapan kembali membawa pemberian makanya kenapa saya sering bersepeda bu Hai saya kemarin pagi pasti rumah saya mesti goes naik sepeda dan saya goes in rum lumayan kelas berat sekali sepedaan 70 kilo 80 kilo 100 kilo Hai karena saya menyadari orang berdoa itu seperti orang bersepeda cepat atau lambat pasti sampai tujuan maka teruslah berdoa walaupun doa-doa mu belum dikabulkan tapi ingat yang suka bersepeda tetap berhati-hati lah di jalan Kenapa karena jatuh di asfalt tidak sehingga jatuh dipeluhkan mantan wow Hai lurai rumah kek ya Hai Pak Lora dulu nyala nurah langsung jadi baru Wow berarti langsung dikabulkan bukan karena pak lurah bagus tapi Allah kasihan Hai kasihan sama siapa ya Pak lurah ini untuk interaksi sama jamaah itu enggak enak yuk karena suaranya enggak enggak pas sama sekali saya enggak betah kalau ngaji son yang enggak enak itu enggak mau lama-lama saya lima menit lagi selesai ini Hai apa dua jam orang urun becerai buat temen dibuji Pak lurah eh Oh bukan baru istrinya dapat nurah kalau ngundang aja guzmipta itu yang penting sonnya enak itu mesti betah ini bukan kesalahannya Pak kohidin malah nggak enak ini kesalahannya panitianir atau goblok ya kita doakan panitianya panjang umur kami orang sedunia dia mati panitianya hidup sendiri mengurusi sound system dewek nah ibu bapak rahimahkumullah Hai kenapa kemudian kita punya anak ini rahasianya Pak kohidin nah karena orang tua itu kan kadang-kadang doanya juga belum mesti hijabah makanya kita punya anak Hai apa kaitannya dengan anak begitu Pak kohidin dulu punya anak namanya Alfinto anak berapa ini Pak kohidin nomor kali anak bira tiga-tiga Pak kohidin nomor berapa 47 istrinya Hai beda 8 tahun uh kayak temen ya Allah berarti istrinya 39 Oh berarti pulang pengajian insya Allah istrinya Pak kohidin hamil lagi amin islameteng kembar tujuh amin lumayan reddin baru 39 kok diwonge oh di dalam isah isah nah kenapa kok kemudian kita tuh punya anak sarih aja begini Bapak Ibu Hai karena kita tuh merasa doa kita kadang-kadang belum dijabah oleh Allah kita punya anak tujuan punya anak itu apa salah satu haknya anak dari orang tua itu adalah mendapatkan akikoh di mana pentingnya akikoh alwaladu murtahinun biakikotihi anak itu tergadehkan dengan akikohnya Hai apa yang dimasuk dengan tergadehkan barang kita itu kalau masuk penggadehan kira-kira kita bisa mendapatkan manfaat dari barang itu apa enggak enggak contoh saya punya HP HP ini saya masukkan penggadehan saya masih bisa menggunakan HP itu apa enggak enggak walaupun statusnya milik saya bagaimana supaya saya bisa menggunakan HP itu HP nya harus saya tebus Hai lah anak itu kalau orang tuanya mampu kok anak belum diakikohi itu anaknya tergadai supaya dia lepas dari penggadehan caranya bagaimana diakikohi selama orang tuanya mampu anak tidak diakikohi itu seperti barang yang tergadai yang tergadai apanya doanya anak jadilah orang tua nekesuge anak boton diakikohi anak itu mendoakan karena orang tuanya tidak akan sampai kenapa karena barang gadehan supaya anaknya ini bisa mendoakan kita sampai tembus kepada orang tuanya caranya adalah dengan membayar akikoh makanya kenapa kemudian disebutkan idamata benuh adama in kota amalu ilamin salasin ketika orang tua itu mati terputuslah amalnya kecuali tiga salah satunya apa awaladin sholihin ya da'ulah atau doa anak soleh kepada bapak ibunya makanya si irigus minta apa yen wasmati bondora melu bojo ayu wesono sing namu wesono sing namu sing ning kubur rasane loro anak bojo ratau dongoh sing ning kubur bodo tangisan anak bojo rebutan wa wesono yang mati bondora melu itulah alasan kenapa kain kafan nggak ada sakunya karena kalau ada sakunya khawatir yang mati ngasih HP ngasih HP wa kalau tohidin tohidin susul aku dong modara ya gue bojo ayu wesono sing namu seayu ayu ayu nebojomu kue mati sesok dipek karong liane bojo ayu usara senemu sapa sinemu pak lurah Hai karena istrinya bikin surat kematian ke kantor kelurahan sabar pak lurah Hai panurah nggak ada seguhannya toko sabar pak lurah nah maka anak itu berarti menjadi apa Pak tohidin menjadi investasi yang pengen saya luruskan disini adalah kesalahan orang tua itu menjadikan anak investasi dunia bukan investasi akhirat Bu saya mau tanya yang kamu harapkan dari anak-anakmu itu hartanya apa doanya Hai tenang nih kayaknya doanya begitu anak rambung kuliah nganggur mulai cerewet nah kamu itu kecil ibu besarkan goblok ibu pintarkan kuliah sampai perguruan tinggi kok selesai kuliah kamu nganggur kapan kamu bales budi sama anak sama ibumu ada yang seperti itu banyak Hai anaknya dituntut macam-macam katanya yang diharapkan itu doanya bukan hartanya tapi kalau anak itu nganggur biasanya orang tua tersinggung karena anak tidak bisa bales budi sama orang tua kalau saya anaknya saya jawab wopo jeningan jelok bales budi sama inyong wong bian bapak ibu kelon inyong ranga rasa kepenak sing rasake kepenak yombok ne dewek kenapa minta bales budi dari anaknya Hai loh betul selalu saja investasinya itu dunia bukan investasi akhirat temen ya sabar ya Allah aku masakipa tohidin ya pengajian larang-larang orang-orang dek murah ditawar krokok saudara kepenakan gak nyaman harusnya patuhidin seneng orang stres enggak stres baya rambutnya ratu kulah pemandang stres sabar din albito sini sayang-sini kamu tak kasih uang sini anak sunat itu harus dibahagiakan salin kamu juga gundul warah kirain kayak bapak pene tak setakai duit ini sepuluh hewutok masa sumbangan bucah sunatan sepuluh hewutok wistiketok manuke wes inyong deleng kayak apa saya itu kalau ada sunat adaan apa itu diseneng-seneng ke tapi pesan saya satu ya kalau takasih uang jangan mau dikaji minta sama ibumu mesti orang balik gitu kalau ibumu tak simpen deh aduh bos ngapusin investasi bodong Hai wakil besok ya Hai kalau saya kasih untuk beli apa top-up FF canggam top-up F bintar ini anak soleh dikasih uang ditabung bener kalau dikasih uang ditabung jangan dicelengi maka kenapa ada istilah bayi tabung nggak ada bayi celeng takas uang yang baru-baru saja satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh money seolah prolas telulas 14 lima las 16 bitulas walulas sawolas rong puluh money kayak bapakmu monang-maning monang-maning itu berapa tadi 20 udah menghitungkan saja disimpan ya nah duduk sini kamu duduk sini nemenin aku jangan deket sama bapakmu diminta sama bapakmu iya pengen jiye pengen tuh yang kakinya diselonjurkan kasih jeruk saja nyokamu siap om bawa sendiri paling ngepek ini tanggane saya pinggu yang buyu mau merengudah kamu dapat sumbangan enggak dari tetangga dari keluarga dapat ditabung sendiri tahu Jangan sama ibumu eh betapa dibawa ramane bahaya kalau dibawa ramane rika itu dilakukan amplop dibanyakan inyong kita tambahan amplop selalu ala nabi Muhammad nah anak itu kemudian menjadi investasi akhirat bukan investasi dunia Hai dan Allah itu sangat cemburu kalau orang tua itu minta sama anak makanya kanji nabi diperintahkan kenapa Amaroni Robi an la as alamin ahadin syai'an Tuhan ku memerintahkan kepada aku untuk tidak minta minta sesuatu kepada siapapun karena apa nyuan sewu kalau orang tua itu minta sama anak Allah itu cemburu dimana cemburunya kamu minta saya saja tak kasih kenapa minta anakmu maka pemahamannya apa orang tua itu enggak usah minta minta sama anak tapi anak harus pengertian kepada orang tua caranya begitu makanya kemarin mohon maaf Bapak Ibu saya mau nggak mau berangkat haji reguler sudah daftar 15 tahun nggak berangkat berangkat akhirnya apa saya tahu Bapak saya itu sudah tua pengen berangkat haji saya bilang Pak mau berangkat berangkat haji sekarang maunya reguler deh tapi masih lama Pak sudah Bapak berangkat sekarang tapi kalau langsung berangkat bayarnya mahal sementing Bapak sama Ibu doakan saya akhirnya Bapak Ibu saya saya daftarkan haji begitu Bapak Ibu saya saya daftarkan haji saya ingat Bapak Ibu mertua saya juga belum haji kalau yang saya berangkatkan cuman Bapak Ibu kandung saya pasti nanti iri dirasani kalau tangga tanggane soalnya wong jawa kia nyewon sewu sing lakoni adem ayam singnya wong kakean canggam biasanya jilbabnya coklat yang jilbabnya hijau Insyaallah lebih parah akhirnya Bapak Ibu mertua saya saya sekalian daftarkan ini masalah kalau Bapak Ibu sudah sembuh berangkat nggak ada yang ngawal istri saya sekalian saya daftarkan jadi saya mendaftarkan haji lima orang mendaftarkan haji suki alfinto sejata kasih uang karena aku kaya karena kuyainya Pak Prabowo lu raihnya apa orang tua saya nggak berani minta tapi saya pengertian bahasanya apa Niko Bawu orang tua enggak boleh minta tapi anak harus pengertian kepada orang tua Hai Allah adil Bapak Ibu saya bayar haji lima orang Bapak Ibu saya Bapak Ibu mertua untungnya istri saya cuman satu sehingga mertua saya cuman dua coba kalau istri saya empat mertuanya delapan modern makanya hikmah nggak poligam itu itu Pak supaya enggak kebanyakan mertua kamu besok nikahnya berapa satu apa dua empat tiga empat satu wah saya ngomong siji sesok sukih ya beda bapakmu bujani pira siji ah bagus dicontoh itu bapakmu dirumah yang galak bapakmu apa ibumu langsung galak hahaha enggak ada yang Allah tenang nih disokok ngarutohidin meskipun pinter menjaga kehormatan orang tua dia nggak ada yang galak apa emang kabeh sosok kok keting aku biasanya yang galak bapak ibu-ibu biasanya yang wa sembunyi-sembunyi bapak apa ibu atau pinter dipanjang-panjang Raisa saya kayaknya eh istatunya duit Oke rasa dipancing aku rugi ada celaka ini soleh ya nggak usah ikut-ikutan urusan orangtuamu ya kalau orangtuamu berantem kamu perak-perak tidur nggak usah dilihatin nanti kamu keluar rumah diceritain ya jangan pokoknya anak harus menjaga orang tua Alfitu besok kalau besar pengen jadi apa belum kepikir belum kepikir jujur temen ya kalau sangat ini Rika Bapak Rika kerjaannya apa mbu temen apa mbu temen lu Bapak Rika pekerjaan ngerti orang ngerti masa kalau Bapak Rika pekerjaannya apa orang-orang mengerti orang ngerti kan nggak mungkin masa tohiden penganggulan ngundang gosmiftah kaya mahal kan nggak mungkin kalau menaku disini enggak mahal murah ditawar mudah-mudahan kamu besok lebih sukses daripada bapakmu ya pengen jadi polisi pengen jadi polisi enggak tentara enggak Banser enggak Kiai yoo jadi Kiai ikisi pengen ngundang gosmiftah Pak Alvin tohiden apa Alvin tohidin Bapak Bapak gua pengen ya karena minggat karena minggat aku erosi aku sehingga pengen ngundang gosmiftah Alvin tohidin apa bu tohidin Bapak Bapak Rika pengen ngundang pengen ngapak Bu Alvin tohidin Bira kelas papat yes-mummed da suwesi selalu Allah Nabi Muhammad Nah apa yang dimaksud anak itu investasi akhirat Ibu Bapak Rahimah Alhamdulillah kita itu sering mengeksploitasi anak untuk kepentingan orangtua Hai dan itu tidak kita sadari Bapak Ibu contoh lebaran lebaran kan kita biasa tradisi angpau ya ngasih sana ngasih sini kadang-kadang apa Pak D nya datang dari Jakarta juragan warteg di Jakarta pulang ke Adiwerna begitu pulang lebaran ibunya mulai menjadikan anaknya sebagai sebuah investasi deh itu Pak Demu pulang sana kamu ke sana nanti kamu dikasih uang saku ada seperti itu banyak Hai Ayo anak dijadikan alat meminta-minta itu secara tidak langsung orangtua menjadikan anaknya mental pengemis makanya nyaman saya pakai saya itu paling enggak setuju kalau santunan anak yatim anak itu dibawa ke panggung acara selanjutnya santunan anak yatim anak dihadirkan ke panggung itu bagi saya tidak memuliakan anak yatim justru membuat malu anak yatim betul sumbangannya enggak seberapa anak dipamer-pamerkan dihadapan dihadapan publik dihadapan orang banyak tapi kan mengusap kepala anak yatim itu diperintahkan Nabi Iya Faroq suliatim Famsah kepalanya anak yatim kamu usap tapi bukan berarti harus kamu permalukan yang dimaksud diusap itu tidak hanya diusap batu ke tapi disantuni dan menyantuninya pun harus pakai cara jangan membuat malu anak yatim amplopan cuman 100.000 dinaikkan panggung anak malu ditonton orang banyak caranya bagaimana menyantuni yang benar katakan apa tohiden punya uang banyak kalau pengen nyantuni gampang eh di desa apa tadi namanya gumingser lumingser itu ada anak yatim bapaknya meninggal tinggal tinggal sama mamahnya yang muda maka patohiden mendatangi rumahnya siapa yang disantuni mamahnya ya anaknya ya keperimen Oh anaknya itu kayaknya belum bayar sekolah kita datangi ke rumahnya dibawakan uang untuk bayar sekolah Oh anaknya itu bajunya jelek belikan dia baju itu yang dimaksud dengan anak wakafil yatim makadavil jana bukan orang yang membuat malu anak yatim makanya sekarang itu banyak Pak niatnya ngurusi anak yatim dia tidak dekat dengan nabi tapi justru dekat dengan neraka siapa orang-orang yang hanya memanfaatkan anak yatim anak ditumpuk di pantai asuhan jadi alat untuk bikin proposal begitu dapat uang-uangnya tidak dinimati oleh anak yatim tapi untuk beli mobil pengasuhnya mobilnya ditulisi pantai asuhan al-dermisi Hai anak yatimnya bagaimana tetap keleleran makanya saya paling enggak setuju pengajian Gus acara selanjutnya santunan anak yatim dibawa ke panggung enggak usah sampai saya itu dipondok kalau mengumpulkan buka puasa anak yatim itu tidak saya sebut anak yatim tapi nopo sahabat kecil Gus Miftah Hai itu baru keren Hai lah orang tua juga sama kadang-kadang menjadikan anaknya tuh mental kere suruh minta-minta tuh kamu minta Hai dulu bahwa saya bilang begini kalau kamu ada nawari siapa yang mau duit kamu enggak usah angkat tangan kalau sekarang ditawari siapa yang mau punya uang semuanya angkat tangan itulah kenapa orang kaya itu disifati dengan zuhud orang miskin disifati dengan konaah dan wiro zuhur itu apa boleh punya dunia tapi hatinya tidak dikuasai oleh dunia dia menguasai dunia tapi dunia tidak pernah menguasai dirinya itu namanya zuhud Hai Gus lah banyak sekarang orang miskin itu justru enggak zuhur buktinya apa enggak punya tapi ikutan mikir contoh kamu enggak punya mobil bagus kayak Pak Tohidin tapi kamu ikut-ikutan mikir kok Pak Tohidin beli mobil baru Alphard umpamane kalau Alphard tuh bensinnya berapa pajaknya berapa nanti kalau banyak bledos gantinya bagaimana ini kan aneh orang duwe melu mikir kenapa bantuan Bu akhirnya yang terjadi apa hasut sifatnya orang Indonesia itu SMS seneng melihat orang susah susah melihat orang seneng bongi ya teka di melunggu yuk jilpapi ya biru ya lugu ngarep dewek Hai apa maneng sejilpapi kuning pada Hai tanggane tuku mobil melu-melu tumbas mobil ambulan Hai tangganem tuku mama melu-melu berumah-rumah sakit setangganya beli tanah ikutan masuk tanah kuburan Hai itu tadilah bedanya hidup di desa sama di kota Bu kalau di desa itu hak kudu kandel kupingi urep nengkutok kudu kandel dompet Hai betul Bu kalau di desa harus kandel kupingi sugeh dirasani kereo dirasani Hai betul paling orang mikir atau hidden rumahnya besar pagirnya gede aku curiga apa sih pekerjaan atau hidden jangan-jangan ngutuyul itu kan botak kayak tuyul Hai masak tuyul gede sekiyek Hai saya itu pernah miskin do dan saya Alhamdulillah pernah kaya lho mbah saya itu kaya tujuh turunan persoalannya saya keturunan nomor 9 Yusin tengen-tengen ya makanya saya miskin banget saking miskinnya dulu Mas Alvin tuh cewek itu enggak ada yang mau sama Gus Miftah karena aku miskin enggak ada teman saya dulu kuliah semuanya punya motor saya yang enggak punya motor yang lain pacaran saya enggak pacaran justru gara-gara saya miskin saya diselamatkan dari pacaran makanya saya bilang saya jomblo bukan bukan karena saya enggak laku tapi karena memang enggak ada yang mau dulu Pak KKN itu badu pacaran Pak saya mau dilonggok kok dilonggok pacaran Oh pacaran kayak kaya cekal-cekelan singlil cekal-cekelan tangan inyong jajak tangan tangannya dewek singlil cekal-cekelan tangan tangan inyong melaku tapi hari ini saya katakan kepada mereka orang-orang yang pernah menghina saya dibalik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali jatuh nakaru Gus Miftah telat Hai emang gua cowok apaan kalau tohidin punya prinsip dibalik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri Oh betul Bu itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan eh mas-mas kamu selawatan dulu aku tak ngopi sampai aku kamu selawatan dulu siapa tahu nanti kamu selawatan soalnya jadi bagus lagi ini namanya apa namanya hadrohnya apa Hai apa Oh Astaghfirullah Ben mahabbatur Rasul siapa vokalisnya Oh ini yang pakai baju NO ini yang pakai baju NO saya doakan masuk surga baju nek baju woyambuh ya itu mbaknya pegang apa itu mbaknya vokalis kamu vokalis kok kamu di belakang cewek jangan di belakang dong di sampingnya boleh jejeje kamu tadi malam gigit nyamuk ya pantesan gatel Iya malah cewek jangan di belakang disampingnya boleh ene kamu jangan begitu kalau ngomong begitu jangan di atas panggung karena aku ketahuan udah nanti terkasih uang nah droh ya habis subuh Insyaallah banyak juga mau uang ah mas kawin ya iya kamu besok cari istri yang solehkah ya supaya si Alvinto punya istri solehkah syaratnya Alvinto itu harus menjadi laki-laki yang soleh kamu nggak akan mendapatkan istri seperti Siti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Saidina Ali kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Juliet kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Romeo saya doakan kamu bisa mendapatkan istri seperti Ipin kamu Ubin ya dipanggilannya Ipin Ubi Ayo selamatkan judulnya apa walamati anak soleh walamati anak soleh iku Siji gundu randuwe rambut ada karena uang ya tak pikir di atas jauh tadi ular keket orang ternyata dapat gift dari adiknya siapa namanya siapa sangu Sanom Sanom Makasih ya hujan kasih beng-beng ngerti Gus Miltah manis dikasih yang manis-manis kamu mau ini pulih gaya nih layu dudinya wesoke ya selamatkan alamat anak anak soleh salah Nabi Muhammad ba'u salat alih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 menjadikan anak itu bukan menjadikan. menjadikan dia bisa dapat apa. tapi jadikan anak itu menjadi siapa. menjadikan anaknya. terima kasih telah menjadikan. terima kasih telah menjadikan. terima kasih telah menjadikan anaknya. 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 terima kasih telah menjadikan. terima kasih telah menjadikan. enggak ada umpamari telembuknya meh mati wasiatna ibu dulu telembuk telembuk paling laris di peleman apa pernah ke primen dulu almarhum ki entus itu mau menutup peleman salah satu konsultannya Gus Miftah kan Gus Miftah ini telembuk salah satu jariah terbesar almarhum ki entus itu apa penutup penutupan lokalisasi telem peleman sing rugi Sapa tohidin rasa melu-melu tas ilik orang paham tapi bener lho Pak tohidin salah satu jari emas nutus yang paling besar tuh yaitu mampu menutup lokalisasi peleman dulu saya bilang kalau saat polo PP enggak kuat ah Banser tapi Banser harus dari jauh karena kalau Banser mendekat bahaya nanti mau masuk nggak bisa keluar nah enggak ada telembuk yang pengen anaknya jadi telembuk nah dulu ibumu ini telembuk teladan sekarang ibu mau mati ibu wasiat ya nak tolong teruskan perjuangan ibu sebagai telembuk nggak ada Pak bapaknya maling nggak mungkin bapaknya pengen anaknya jadi maling orang Islam di Indonesia tuh keren Pak nggak pernah Jumatan tak kecangkepnya ngapa ya wismandek telembuknya mandek Hai lah keberi mental lembok di peleman tutup eh pindah nih Bandungan Semarang Ambarawa Sunan kuning tutup eh pindah nih Sarkam Jogja itu sama hanya dulu ketika saya pengajian mau bagimu kena biasanya saya bagimu kena cuman 100 pas pengajian hari itu mintanya mbak-mbaknya 200 mu kena loh saya bilang oh sekarang tambah banyak iya bah banyak yang hijrah maksudnya hijrah dari Doli ke Sarkam jadi pindah Pak kayak kemarin saya ngaji di Batang ternyata di Batang itu ada lokalisasi besar Pak namanya penundan itu disitu ada 500 PKS eh PSK kok PKS PSK untung singkono rakerungu ya rahasia ya lurah ngomong-ngomong awas orang urunan ngomong-ngomong jadi adip penundan itu Pak Tohidin itu ada 500 PSK ternyata saya pengajian Bu eh pada hadir di depan panggung pakai jilbab saya dikasih tahu sama wanita nya Gus ini banyak telembuk yang pengajian sama Gus Miftah saya langsung ngulus dadah Alhamdulillah dadahnya siapa ya dadahnya dewek masa dadahnya telembuk Emang aku cowok apaan selesai pengajian saya bilang apa sama mbak-mbak PSK ada berapa PSK yang hadir di penundan 500 bah semuanya saya belikan mu kena saya itu punya torekot bagi-bagi mu kena untuk mbak-mbak lokalisasi dan klub malam kepada para SK PSK dan Pural itu sebagi mu kena sebelumnya Ramadan kemarin sebagi 580 mu kena dimana lokalisasi Gangsono Tretes Pasuruan Ramadan nggak tutup Pak mereka akhirnya sebelum bekerja diperintahkan untuk sholat tarawah berjamaah menggunakan mukena dari Gus Miftah setelah trawe ya kerja maning inyong tanya kayak kiek laku Alhamdulillah bah laku laris kok bisa nggeh berkah Ramadan saya ulangi nggak ada orang tua buruk yang anaknya jadi pengen jadi buruk bapaknya preman ratau sholat tapi Yura seneng kalau ada orang sholat diganggu Bapaknya ratau Jumatan ada orang nggak pernah Jumatan tapi dia juga marah kalau Jumatan itu diganggu itulah hebatnya Islam di Indonesia orang Indonesia itu keren Pak pakaiannya seksi tapi ya mau sholat orang Timur Tengah itu banyak yang pakaiannya tertutup tapi banyak yang tidak sholat contoh Pak Yai Nikita Mirzani siapa yang nggak kenal itu pakaiannya terbuka SDSB semok depan semok belakang kalau ibu-ibu jelas STNK setengah tua nih kemer-kemer ya kalau dia satu lagi setengah tua lemu gino-ginu anak maning berapa-apa modar asalkan sama Gus Mifat Hai Nikita Mirzani itu seksi Pak tapi dia ya sholat ya sholawatan ya yasinan Nikita Mirzani itu itu alumni gontor putri tapi hanya sampai kelas tiga sanawiyah nggak sampai lulus Pak itu kalau sampai selesai aliyah mungkin jadinya mama dedeh Nikita Mirzani pakaiannya terbuka tapi ya sholat ya zakat sedekannya ya bagus ya gede pahalanya goblok kok susunnya keprimen makanya saya lihat kepalanya Pak Tohidin aku ingat Nikita Mirzani seneng temen ya Alvinto ya ya seneng ditanya-tanya rokeh ya Hai orang yang jelek saja nggak pengen punya anak yang jelek apalagi orang baik apa doa supaya kemudian kita menjadi istiqomah jadi orang baik biasanya kan kalau minta anak yang baik doanya ternyata ada doa lagi yang lebih dasyat apa itu doanya Robbija alni muqimas sholati waming zuriyati robbana wataqobbal doa ini doanya lebih signifikan signifikannya dimana Robbija alni muqimas sholah Tuhan jadikan aku orang yang menegakkan sholah waming zuriyati termasuk anak turunku dibaca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim orang doa itu dimana-mana tangannya diangkat masih kempet kayak kaya keprimen begini tunggu kayak kaya malah nutupi keroto Hai apa kaya keroto pakan manuk aku tahu kenapa kamu tidak berani mengangkat tangan karena malu khawatir gelang karete katon ya kalau ini langsung diangkat tangan dari tadi pamer gelang simba itu temen ya Wah simba kan rapa-rapa bismillahirrahmanirrahim Hai rabbi jani muqimas sholati wa min zuriyati rabbana wataqobbal doa Sekali lagi rabbi jani muqimas sholati wa min zuriyati rabbana wataqobbal doa coba ini dibaca kalau mau sholat begitu komat imam siap-siap kamu siap-siap dibaca rabbi jani muqimas sholati wa min zuriyati rabbana wataqobbal doa tambah ilahi rabbi antamaqsudi waridho kematlubi kok hatinya masih was-was juga dalam setan dibaca al-naskul adu burabin nas malikin nas ilahi nas min syaril was wasil khonnas alladiyu waswi sufi sudurinnas minajinnati wanas baru bismillahirrahmanirrahim usallifardul maghrib harapannya apa anak-anak kita seperti di Alfinto ini menjadi orang yang menegakkan sholat amin Allahumma amin kita itu harusnya ngiri kalau ada anak rajin sholat ada orang ditakdir oleh Allah walaupun dia miskin tapi ditakdir sholat tapi kan kita nggak kita lebih ngiri kepada orang kaya walaupun dia ditakdir nggak pernah sholat ini faktanya ada orang nggak pernah sholat tapi kaya di kampung sama orang yang sholat tapi miskin biasanya lebih dihormati di mana lebih dihormati yang tidak sholat tapi kaya kita itu selalu ngiri kalau lihat orang kaya tetapi nggak pernah ngiri dengan ahli ibadah harusnya kan ngomong saya takdir terbaik itu adalah sujud bukan kaya buktinya apa in Allah yukti dunia ilaman yuhibuh waman la yuhibuh Allah itu akan memberikan dunia kepada yang dicintai dan tidak dicintai walakin yukti din man yuhibuh tetapi Allah hanya memberikan duk memberikan agama kepada mereka yang dicintai jadi kalau orang dikasih dunia itu dua kemungkinan bisa dia dicintai oleh Allah maupun tidak dicintai oleh Allah tetapi kalau orang dikasih agama jelas dia tidak dicintai Allah bu doa saya cuma satu muda-mudahan anak-anak kita diberi oleh Allah kebaikan dunia tapi sekaligus ditakdir sebagai orang yang ahli sujud amin Allahumma amin Pak dongak esok anak-anak adiwarnak selalu sukses dibandingkan Gus Miftah minimal sugi kayak tohidin amin din amin sugi beraku watu kupa eci peci ini dinggu anak kemi lo geget den sambon setengah rolas aku harus pindah coba kalau soalnya enak saya pengajian sampai jam 1 jangan gemi alasan iya itu enaknya terus ya alasan terima kasih Pak Tohidin mudah-mudahan berkah Pak Tohidin dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warrohmah Tohidin menjadi suami yang setia istrinya cukup satu saja anaknya 15 amin amin silahir Rahmanir Rahim Allah wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bizziadatil almi wal-risqi wal-ibadah Allahumma rzuqna ziaratal makkata wal-madinah Allahumma rzuqna zuryatan tayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah Allahumma rzuqna bialfi alfi kuwah Allahumma rzuqna bialfi alfi barakah Allahumma rzuqna bialfi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udhika mingsu il khatimah wa duqna jannah damal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin Pak Tahidin dan keluarga matunduun bapak ibu masyarakat matunduun Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Altyazı M.K.